Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman edukasi berbagi kita bertemu lagi ya dalam acara topik hari ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah saya akan menyampaikan kepada teman-teman tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini pembelajaran berdiferensiasi mengalami booming lagi peningkatan dalam mereka yang berminat maupun mereka yang ingin praktek di kelas masing-masing. Kenapa menjadi booming? Karena ternyata dirasakan manfaatnya yang banyak sekali dari pembelajaran berdiferensiasi. Seperti halnya bagaimana guru berusaha untuk mengenal tipe-tipe pembelajar, memahami tentang multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Seperti kita tahu bahwa di tipe pembelajar ini ada empat, paling tidak ya. Jadi yang pertama adalah auditory, kemudian visual, kinesthetik, serta reading dan writing. Sementara untuk multiple intelligence itu akan kita bahas di lain waktu, walaupun ini ada sedikit kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah teman-teman edukasi berbagi, kita akan masuk ke materi kita. Nah sebelum kita melakukan suatu pembelajaran berdiferensiasi bagi teman-teman bila ingin memberikan materi kepada teman-teman di SMA, SMK, SMP maupun di SD dan PAUD, ada baiknya seorang narasumber memberikan satu asesmen yang berupa diagnostik non-kognitif terkait pembelajaran berdiferensiasi. Misalkan pertanyaannya berupa Anda sudah lama mengenal pembelajaran berdiferensiasi misalnya dengan durasi waktu tertentu. Kemudian bisa dijawab dengan SS, SKS maupun TS. SS adalah sangat setuju, kemudian S adalah setuju, KS kurang setuju dan TS adalah tidak setuju. Jadi semakin bergeser ke arah karena itu semakin kurang prakteknya atau kurang pemahamannya dan semakin bergeser ke kiri itu berarti pemahamannya lebih baik seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, misalkan Anda meluliskan pembelajaran berdiferensiasi di RPP atau modul ajar, kemudian praktek PB di kelas dan lapangan. Kemudian yang keempat, Anda belum pernah mengenal pembelajaran berdiferensiasi misalkan. Lalu yang kelima, Anda ingin belajar PB dari orang-orang berdekat Anda. Dan yang terakhir, Anda punya media dan alat perak untuk pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman, itu adalah asesmen diagnostik yang kita berikan kepada teman-teman atau rekan-rekan yang ingin belajar kepada kita selaku narasumber atau mungkin kita sebagai sarana kita berbagi materi, berbagi ilmu pengetahuan kepada kolega kita. Baik, apa itu Differensiated Learning Instruction, DLI, kadang-kadang disebut dengan PB, pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita melihat gambar yang ada di situ, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa siswa, anak didik, peserta didik itu ternyata memiliki talenta yang beragam. Nah, talenta itulah yang mesti kita kenali dengan berbagai cara, entah itu observasi, kemudian interview, dialog, asesmen diagnostik non-kognitif, kognitif, ataupun mungkin dengan checklist observasi, atau bahkan mungkin dengan riset, riset-riset kecil ya, seperti di PTK, penelitian tindakan kelas, atau mungkin juga menggunakan aplikasi, atau yang paling sederhana mungkin bisa sekedar mengamati. Nah, terkait talenta yang akan kita optimalkan, kita ingin tahu lebih jauh sebelum masuk ke materi, sebenarnya siapakah yang pertama kali melakukan atau tertarik, atau melakukan riset terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Carol N. Tomlinson, itu salah satu pakar yang mempunyai interes khusus pada DLE. Dia sudah menulis banyak buku, hasil dari risetnya di kelas maupun di lapangan. Kebetulan beliau pakar di sekolah berkebutuhan khusus, tapi dia juga merupakan orang yang punya interes untuk supaya hasil dari riset itu bisa dimanfaatkan dalam skala yang lebih besar bagi orang banyak, yaitu di sekolah reguler. Kita masuk ke sini. Pada gambar ini, kita bisa lihat bahwa, kita fokus ke gambar yang pensil itu ya, apa yang bisa kita tarik dari gambar itu, apa yang kita bisa simpulkan dari gambar itu. Ada beberapa guru yang mengatakan kepada kami bahwa gambar itu menunjukkan kompetensi yang mestinya dimiliki sama secara keseluruhan di kelas itu. Ketika saya bertanya lebih lanjut, apa yang akan dilakukan guru bila kita menemui anak yang di posisi yang harus memakai tatakan untuk sampai ke posisi yang sama dengan anak yang lain. Jawaban mereka beragam. Ada yang menyampaikan, diberi motivasi, diberi dukungan, pendekatan secara personal, tapi ada juga yang memberikan tindakan remedi. Semua yang dilakukan guru itu saya nilai benar, karena semua memang dibutuhkan untuk mengangkat anak yang less competent menjadi competent. Nah, di sinilah dari unsur remedi, dukungan, motivasi, pendekatan, itu yang diperlukan guru untuk mempunyai komunikasi yang efektif terhadap siswa, apalagi siswa kita, siswa yang banyak sekali ragamnya. Ada empat kategori tadi ya, learning style. Apa tadi? Auditory, visual, kinesthetik, serta reading, dan writing. Kalau kita perhatikan, di gambar ini, anak yang berada di posisi bawah ini ya, nah yang ini, kita akan tahu bahwa ini tipe suka sekali mendengarkan musik sambil belajar, maka kita sebut sebagai tipe auditory, meskipun ini bukan satu-satunya identifikasi awal. Kemudian kita mesti mengenal masing-masing tipe pembelajar itu, supaya kita bisa mengoptimalkan talenta mereka di kelas. Kemudian di gambar yang berikutnya, yang ini kita lihat terjadi hubungan yang sangat harmonis antara siswa dan guru, antara peserta didik dan guru, komunikasi yang efektif juga terlihat di sana, saling memecahkan masalah. Nah, hubungan yang dekat ini tentu sangat mempengaruhi tingkat kompetensi siswa, tingkat keberhasilan siswa di kelas maupun di luar kelas. Sementara pada gambar ketiga, bahwasannya kebetulan kami melakukan pengawasan di SMK, SMK itu 70% harus praktek dan 30% itu teori. Artinya, porsi praktek mestinya lebih banyak. Nah, apa yang dilakukan di siswa-siswa SMK ini bisa diadopt di SMA, SMP maupun SD. Artinya, porsi praktek mereka juga perlu diperbanyak, supaya tingkat kompetensi mereka, life skill mereka bisa bertambah. Baik, sekarang kita akan masuk apa atau yang sebetulnya yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dari beberapa hal yang kami coba amati, ternyata suatu aktivitas, suatu proses pembelajaran di kelas dikatakan berdiferensiasi, jika satu, yang pertama adalah proaktif. Jadi, proaktif ini dari sisi guru maupun siswanya. Bagaimana siswaan, bagaimana guru yang proaktif? Guru yang proaktif ditandai dengan perencanaan dia yang sangat matang di dalam RPP, di dalam lesson plan, atau yang sekarang disebut dengan modul ajar. Apa yang direcanakan, metodenya, alat geraganya, asesmennya, semuanya lengkap. Dan itu sebagai langkah awal untuk dia melakukan kegiatan di kelas. Kemudian yang berikutnya adalah ada kombinasi. Kombinasi antara guru besar, guru kecil, dan individu. Artinya, guru bisa melakukan perubahan dari kelompok besar, misalnya bekerja berkelompok satu kelas, misalkan 36 orang. Maka 36 orang bisa dibagi dalam guru besar, bagi dua, atau bagi guru kecil berlima-lima-lima gitu, atau sampai instruksi yang menuju pada kegiatan individu. Artinya, di RPP-RPP itu, di modul ajar yang ditulis oleh guru, semuanya harus bisa melakukan hal di atas dalam kegiatan di kelas. Saya lanjutkan. Yaitu tentang kualitatif. Ketika guru hanya memberikan LKS, LKPD, kemudian dia meninggalkan, atau kalau orang Jawa bilang disambil pekerjaan yang lain, maka itu artinya guru belum memberikan konteks yang kualitatif, atau berkualitas, atau meaningful, bermakna. Dia hanya memberikan konten kuantitas, hanya memberikan jumlah. Apalagi kalau misalkan hasil LKPD atau LKS itu tidak dikoreksi, tidak pula dinilai. Maka itu namanya intellectual bullying, sebuah bullying secara intelektual. Kalau bahasa sekarang di-prank gitu ya. Hanya diperi pekerjaan, tidak dikoreksi, juga tidak dinilai. Yang berikutnya adalah adanya assessment. Assessment yang dilakukan di sini tentunya tidak hanya di akhir ya, karena kita tahu bahwa ada assessment diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif. Ada assessment formatif dan juga sumatif. Semuanya memiliki karakteristik masing-masing. Jika setiap tujuan belajaran selesai, kita melakukan assessment, maka kita sebut assessment formatif. Formatif juga terjadi pada saat proses pembelajaran. Ketika guru bertanya ke siswa, siswa menjawab, ada diskusi, ada pertanyaan dan dari diskusi kepada guru, itu adalah proses assessment formatif. Itu bisa dirancang guru dalam RPP atau modul ajar. Kemudian menggunakan multiple approaches. Artinya guru berpikir tentang ragam pendekatan, model pembelajaran, metode, strategi, dan sebagainya. Artinya pembelajaran yang bersifat teacher-centered learning tidak berlaku di sini. Karena akan digantikan dengan student-centered learning. Di mana ragam pembelajaran, misalkan dengan project-based learning, problem-based learning, discovery learning, strategi, diskusi, beragam strategi, misalkan ada jigsaw, snowball-throwing, talking stick, itu semuanya dipakai guru. Di dalam RPP-nya dan juga dalam pelaksanaannya. Nah, dengan demikian, student-centered learning telah teraplikasi di dalam kelas yang engaging, melibatkan siswa, relevant, ada kaitannya antara kebutuhan siswa dengan pembelajaran di kelas, interesting, menarik, karena di situ banyak media, alat, beragam yang mungkin to waste communication, yang interaktif, serta aktif. Siswanya aktif. Tidak cuma duduk manis di situ, tapi dia bisa bermain peran, kemudian bisa maju berdiskusi, maju presentasi, ataupun juga bisa menempelkan hasil karyanya di kelas. Itu semuanya kegiatan yang berpusat kepada siswa. Dan mesti ada refleksi, ada before dan after-nya bagi para guru itu. Yang berikutnya adalah dynamic. Dynamic di sini lawannya adalah monotones, bersifat monoton. Itu-itu saja. Dynamic di sini bisa diasumsikan dalam classroom management, misalkan pada penataan tempat duduk, penataan meja, penataan posisi siswa, dinamika dalam mengerjakan tugas, menggunakan papan tulis yang menarik, dan sebagainya. Itu semuanya harus dirancang sejak awal. Yang berikutnya adalah organize and plan. Semuanya dipersiapkan, diorganisir, diatur dalam RPP, dalam instruksi. Instruksinya tentu saja akan bersifat lebih kompleks dari sekedar satu jenis instruksi sebelum kita kenal pembelajaran berdiferensiasi. Baik, kita lanjutkan. Dari learning style yang saya sampaikan tadi, kita tentu bisa memahami bahwa anak-anak itu, peserta didik atau siswa, itu mempunyai ragam belajar. Tipe pembelajarnya beda-beda. Ada anak yang suka sekali belajar sendiri, tidak ingin diganggu temannya, atau mojok di perpustakaan, sambil membawa buku banyak. Mungkin itu adalah anak yang berkategori top, tipe soliter, solitari. Kemudian ada juga anak yang tidak bisa sendiri. Dia selalu ingin bersama dengan temannya, ngobrol, mengerjakan tugas. Maka ini tipe sosial. Tapi ada juga anak yang tidak bisa diem. Dia bergerak terus, kesana kemari. Maka ini tipe yang kinestetik. Demikian juga tipe verbal, ini lebih fokus, atau lebih tampak talentanya ketika dia berbicara, ketika dia berbidato, ketika dia menulis karangan singkat, dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru, mesti memahami semua learning style seperti ini. Sehingga kita akan mampu melihat ke depannya. Oh, anak ini berbakat, kalau di fisikal atau kinestetik, dia berbakat jadi olahragawan. Kemudian dia berbakat jadi penari, seperti itu. Anak yang soliter, misalnya dia berbakat jadi peneliti, misalkan. Anak yang sosial, misalkan dia berbakat jadi humas, jadi HRD, jadi wartawan, atau mungkin profesi yang lainnya. Dari situ kita bisa bekerjasama dengan BK untuk menentukan profesi-profesi apa yang memungkinkan bagi anak tersebut. Itulah salah satu manfaat dari bagaimana kita bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah beberapa miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini ada beberapa. lawan dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi kita akan menuju ke yang lain tentang strategi. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, ini bisa kita lalui dengan satu, kita melakukan individual readiness. Kita bertanya, misalkan kita hendak memberikan tugas atau apa, kita sampaikan ke ada anak-anak. Kira-kira mereka akan selesai, menyelesaikan tugas itu kapan? Satu minggu, dua minggu, tiga minggu. Itu kita tanyakan. Ketika kita sudah sepakat, maka tentu saja anak-anak akan membangun komitmen bersama dengan kita. Jadi kita tidak menentukan sendiri berdasarkan apa yang ingin dimaui guru, tetapi kesepakatan kelas. Kemudian komplement, saling melengkapi antara guru dan siswa. Kekurangannya apa dijelaskan, bagaimana siswa dan siswa yang lainnya saling melengkapi. Kemudian kita juga menfasilitasi anak-anak dengan beragam kemampuan tipe pembelajar seperti visual, auditory, kinesthetik, dan sebagainya itu dalam teks kita, dalam konten kita, proses maupun produk. Maka, kalau kita kembali ke pembelajaran berdiferensiasi, sesungguhnya areanya ada di empat hal, yaitu di konten, proses, produk, dan environment. Kalau kita bicara tentang konten, maka konten itu bisa kita asumsiakan dengan banyak hal. Ketika kita bicara tentang auditory, maka konten kita mungkin mengharuskan kita memberikan area pada anak-anak auditory, suara, musik, video, ketika kita bertemu dengan anak yang visual, tentu saja kita ada gambar, video, flashcard, dan sebagainya. Kemudian kita bertemu dengan anak yang kinesthetik, maka kita merancang adanya role play, mini drama, performance, atau hal-hal yang berkaitan dengan gerakan. Kemudian ketika berkaitan dengan anak-anak yang reading writing, tentunya kita menyediakan teks, teks yang tertulis, maupun teks yang bersifat lesan. Jadi memakai suara saja, tidak apa-apa teksnya. Jadi teks itu tidak selalu tertulis, bisa juga lesan. Kemudian dalam proses, tentunya kita guru bagaimana mengolah semua bahan yang bersifat empat, learning style tadi bersifat empat dalam proses pembelajaran. Maka kita pandai-pandainya guru memilih metode yang bisa memfasilitasi empat tipe pembelajar itu larut dalam kegiatan di kelas. Asik tentunya. Yang berikutnya adalah produk. Produk yang dihasilkan tentu saja sesuai dengan talenta anak-anak. Saya sudah pernah mempraktekan satu RPP yang dilaksanakan oleh tiga guru jurusan desain pusana. dimana saya mengajak mereka untuk mempraktekan pembelajaran berdiferensiasi setelah melalui konten proses. Nah, produknya ini adalah sebuah desain pusana yang bisa diselesaikan siswa dengan beragam cara. Ada yang menggunakan aplikasi desain pusananya waktu itu desain baju malam ya. Baju malam, gaun malam. Jadi, ada yang menggunakan aplikasi ada yang menggunakan pensil warna, ada yang sketsa hitam putih tentunya, ada juga yang menggunakan perca, bahkan ada juga yang menggunakan dari itu, daun-daun kering, daun-daun kering yang mereka buat menjadi sebuah gaun malam. Nah, semuanya itu adalah pilihan siswa sejak dari awal. Kita perkenalkan bawah mendesain gaun malam itu tidak selalu harus menggunakan pensil warna, pensil biasa, ternyata banyak cara yang bisa kita gunakan. Kemudian yang terakhir adalah berdiferensiasi dalam konteks environment. Nah, terkait environment, maka guru bisa melakukan banyak hal, masuk ke dalam ranah pelaksanaan KBM di kelas, dari mulai flexible seating, bagaimana guru menata bangku, apakah berbentuk O, O besar, O kecil, atau U, atau biasa. Nanti lain kali kami akan sampaikan tentang classroom management. Kemudian yang kedua, terkait tentang growth mindset, mindset bertumbuh. Artinya, guru menfasilitasi peserta didik atau siswa untuk bisa mendapatkan label atau label kompeten, maka siswa diberi fasilitas untuk remedy, untuk mendapatkan peer teaching dari sesama temannya, dan segala strategi yang lain. Lalu ada risk hacking, berani mengambil risiko. Apa itu? Itu adalah bentuk dari responsibility dia, tanggung jawab dia, untuk melakukan tugas sesuai dengan schedule yang dia anggap selesai. Bisa jadi dia selesai tiga hari, seminggu, tergantung bagaimana dia merasa mampu untuk melakukan tugas itu. Kemudian adalah independence. Apa itu independence? Tidak tergantung dengan yang lain. Bagaimana kita menciptakan anak yang mandiri. Anak yang mandiri, punya tanggung jawab sendiri, melakukan hal dengan semua kemampuannya. tetapi di sisi lain, dia juga bisa berkolaborasi. Artinya dalam satu RPP ini misalkan kita mau fokus ke independence, maka mungkin di RPP yang lain kita bisa masuk berkolaborasi, bekerjasama dalam kelompok kecil, kelompok sedang, atau kelompok besar. Lalu ada fairness, ada kejujuran. Bagaimana kita mengajarkan pada siswa bahwa apa yang dilakukan, tugas yang dia berikan kepada gurunya, itu semuanya adalah jujur pekerjaan dia sendiri, bukan atas bantuan orang lain. Artinya dia menunjukkan kompetensinya dengan jujur. Dia juga menyampaikan dengan jujur kesulitannya apa, dan guru juga punya kewajiban membantunya. Itu adalah salah satu ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang kemudian yang berikutnya adalah equality, adanya kesamaan. Antara yang less kompeten dengan kompeten itu sama. Sama dalam kita mengajar, tetapi tripennya beda. Anak-anak yang less kompeten, yang kurang mampu, otomatis guru harus mempunyai trik yang lebih supaya mereka sama-sama, kalau istilah dulu namanya KKM, sudah passing grid, melewati passing grid. Yang dilakukan apa tadi? Bisa motivasi, bisa dukungan, bisa juga remedi, bisa mungkin private course sama gurunya. Dan yang terakhir adalah diversity, perbedaan. Artinya apa? Guru menghargai perbedaan, bahwa setiap anak itu unik dan berbeda. Itulah esensi dari pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan, semoga manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati.